Intro Tak lama kemudian, Ruth dan Padet mulai serius lagi membahas password chat yang masih belum berhasil mereka pecahkan itu Suam datang saat itu membawakan minuman untuk mereka dan langsung penasaran dengan apa yang mereka lakukan Ruth seperti biasanya ingin menyembunyikan segalanya dari suam Tapi Padet dengan santanya jujur memberitahu suam tentang segala hal yang sedang mereka lakukan Bahwa mereka sedang berusaha masuk ke dalam chat wanita yang mati tenggelam itu Suam langsung ingin membantu Ruth melarang tapi Padet malah setuju Suam langsung saja mengambilnya lalu mulai memencet 6 angka yang dia lihat dalam mimpinya Dan walaah chat itu terbuka Padet senang tapi Ruth langsung curiga sama suam Menyadari kecurigaan Ruth padanya, suam berniat kabur Tapi Ruth dengan cepat menghentikannya dan tanya bagaimana bisa suam mengetahui passwordnya Suam berusaha berkilat dan menolak menjawab dari mana dia mendapatkan passwordnya Tidak penting juga dari mana dia tahu Yang penting kan chatnya sudah terbuka Lanjutkan saja penyelidikan mereka Tapi Ruth ngotot mau tahu dari mana suam mendapatkan passwordnya Apa dia mengenal Bell Apa hubungan suam dengan Bell Jadi kau ini istriku atau tersangka? Kau gila apa aku istrimu Bagaimana bisa aku jadi tersangka? Padet juga ingin tahu bagaimana suam bisa mendapatkan password itu Tak bisa menghindar lagi, akhirnya suam jujur mengakui bahwa dia melihat ruangnya Bell beberapa kali Lalu tadi malam Bell mendatanginya dalam mimpi Lalu memencet ponsel itu di depannya Begitulah dia mendapatkan passwordnya Tidak masuk akal, Ruth tak percaya Tapi Padet percaya padanya Suam senang, Padet memang yang terbaik Ruth kesal dan langsung mengusir suam Tapi suam mendadak berubah pikiran dan menolak pergi Dia orang yang membuka chat itu jadi dia punya hak untuk tahu Sementara mereka berdebat, Padet sudah bergerak menyelidiki chat itu Hingga dia berhasil mendapatkan nama pria kekasihnya Bell itu Ruth melarangnya, ngasih tahu suam Tapi Padet tak peduli dan mengumumkan nama pria itu adalah B Berkat alat sadap yang terpasang di bawah meja kerjanya Ruth Tim Snow White bisa mencuri dengar persiapan mereka Tuan langsung memerintahkan Songkrum untuk merata sponsilnya B dan ambil fotonya B Ceritahu apakah dia pernah keluar masuk bernyasiaha atau tidak Sementara Damkrum, ia perintahkan untuk mengecek hasil otot si Bell sekali lagi Cari tahu apakah ada jaringan kulit atau sidik jari orang lain atau tidak Semua informasi itu sudah harus tersedia sore nanti Mereka harus mencari tahu di mana persembunyian B Songkrum pun langsung sibuk dengan komputer-komputernya Sementara Damkrum mulai mengganti bajunya dengan seragam petugas forensik Berdasarkan isi cat itu, Ruth menyimpulkan bahwa pada malam kejadian B adalah orang yang ngecat Bell dan memintanya keluar Apa mungkin B juga orangnya siaha? Padet tak yakin jika iya mereka pasti pernah melihat wajahnya sebelumnya Tapi Padet yakin tak pernah melihat wajah B ini Tapi kenapa dia ada di dalam mobil itu dan kenapa dia mau hilang? Padet cemas jangan-jangan B malah sudah dibunuh Sementara kedua pria sebuah berdebat Suam santai saja menengahi perdebatan mereka dengan cara mengirim striker imut ke B Ruth sontak protes menugurnya, ini bukan mainan Aku tidak main-main kalau kalian terus bertanya-tanya sendiri Kapan kita bisa dapat jawabannya? Satu-satunya yang bisa menjawabnya hanya B Aku percaya B masih hidup Tapi jika kalian terus melambat seperti ini mungkin dia tidak akan bertahan lama Padet setuju dengan suam, lebih baik mereka mencoba mengirim pesan ke B Setidaknya mereka bisa tahu apakah dia masih hidup atau tidak Ruth akhirnya setuju juga dan langsung mengambil ahli ponsel itu dan mengirim pesan ke B Sepertinya B bukan orangnya siaha karena Cucai juga sedang mencari keberadaan B Dia tampak ketakutan dan panik Tapi anak-anak buahnya juga belum bisa menemukannya sampai sekarang Anak buahnya berpikir kalau B mungkin sudah mati Tapi Cucai tak percaya Kalau memang iya maka dia mau melihat jasadnya Pokoknya dia harus ditemukan, baik dalam keadaan hidup atau mati Tepat setelah mengakhiri teleponnya, Cucai tiba-tiba sakit kepala Ben Neung tak sengaja mendengar percakapan mereka barusan dan langsung penasaran dengan kondisi Cucai dan apakah dia melakukan kesalahan Cucai sontak bereaksi keras menyangkal semuanya dan mengklaim kondisinya baik-baik saja Bahkan dengan ketusnya dia menyuruh Ben Peng untuk tidak ikut campur Urusi saja urusannya sendiri B ternyata menyembunyikan dirinya di sebuah kamar kos Dia tampak sangat ketakutan dan terus mengecek jendela dengan was-was Tapi tiba-tiba dia mendapat chat dari nomornya Bell Baru saat menakutinya, Ruth dengan sopan memperkenalkan dirinya dan meyakinkan bahwa dia hanya ingin membantu dan meminta B untuk menghubungnya kembali Dia janji akan melindungi B Tapi tentu saja di saat seperti ini, me terlalu sulit mempercayai siapapun Setelah beberapa lama menunggu, akhirnya ada chat masuk juga Ruth dan padat langsung semangat membacanya tapi langsung kecewa karena ternyata itu cuma chat promosi kacamata fashion Tapi suam langsung tertarik sama chat itu dan hampir saja membalasnya sampai Ruth harus menunggurnya Suam sebal, dasar tukang perintah, suam mau pergi saja ada urusan Lalu suam pun pergi Suam dan suk mulai menyiapkan beberapa perlengkapan untuk memulai bisnis rumah meditasi mereka Suk penasaran apa yang suam katakan pada suaminya Tentu saja suam belum mengatakan apapun, lagi pula belakangan ini Ruth sibuk menengani kasus bel Jadi mungkin dia bisa menghindari masalah rumah meditasi ini untuk sementara waktu Tapi sebelum membuka rumah meditasi itu, suk usul agar mereka minta izin dulu sama dewa Jadilah mereka pergi ke kuil bersama-sama untuk berdoa pada dewa Tepat saat suam menyembah dewa, tiba-tiba dia melihat pancaran sinar terang Hmm, mungkin itu pertanda dewa merestuinya Tepat selesai berdoa, suam tiba-tiba melihat arwah seorang pria Entah siapa dia, tapi arwah ini tidak menakutkan sama sekali Dia tampak berjalan dari cahaya dan tersenyum hangat pada suam Tapi tiba-tiba suk menegurnya dan seketika arwah pria tadi hilang Suk cemas apa dia melihat sesuatu Suam membenarkan Dia melihat arwah seorang pria, tapi dia tidak tahu siapa arwah itu Tapi aku merasa nyaman dan tidak takut sama sekali Sangat aneh kan, Pi? Pada saat yang bersamaan di tempat lain, ibunya suam entah kenapa menangis sedih Saat dia mengeluarkan sebuah kotak usang yang dia sembunyikan di bawah patung dewa Ada sebuah foto yang tersimpan di dalamnya Entah itu foto apa, tapi seketika itu pula ibu langsung memeluknya sambil menangis begitu sedih Pertemuannya dengan arwah tak dikenal tadi benar-benar membuat suam gelisah sepanjang hari Tim Snow White sampai cemas melihatnya jadi begitu pendiam dan tidak bahagia Apa yang harus mereka lakukan untuk menghibur suam Suk punya ide bagus dan langsung menyuruh songkram dan damkram untuk buka baju dan berolahraga Itu pasti bisa menarik perhatian suam Tuhan dan Pada datang tak lama kemudian dengan membawa informasi tentang Bi dan Bel Jadi kesimpulannya, Bi adalah pacarnya Bel Sedangkan cerita tentang Tum hanyalah karangan orang-orangnya siaha Mengingat Bi masih juga belum menjawab chat dari truth Tuhan langsung menanyakan penapa semua orang Apakah menurut mereka Bi juga sudah mati Ada tak yakin yang pasti mereka harus menunggu chat itu di balkas Jika Naib membalas pesannya, aku ingin segera membawa Naib ke perlindungan saksi Sudah dua orang yang mati dalam kasus ini Karena suami yang paling dekat dengan ponselnya, Bel Jadi Tuhan memerintahkannya untuk terus mengawasi ponsel itu Jangan sampai lepas dari pandangannya Suami yakin Ruth juga pasti akan melindungi saksi jika Bi membalas pesannya nanti Aku masih belum percaya pada siapapun Tuhan langsung membagikan dokumen berisi informasi Bi pada semua orang Dan menyuruh mereka membuat kontak dengan Bi secepatnya Karena orang-orangnya siaja juga pasti sedang mengincar Bi Setelah rapat, suami langsung minta tumpangan pulang sama Pak Dot Tapi tiba-tiba saja, Pak Dot mendapat upung penting lainnya yang mengharuskannya pergi duluan meninggalkan suam Ruth menemui diri untuk memberitahunya tentang Bi Masalahnya, dia masih belum tahu apakah saksi ini masih hidup atau tidak Menurut Dirik, kasus ini tidak normal dan banyak yang aneh dan misterius Apa Ruth yakin akan terus menyelidikinya? Itu tergantung apakah aku bisa menemukan saksi lain atau tidak Dirik meminta Ruth untuk berhati-hati Dia tidak bisa tidak mengkhawatirkan Ruth Karena tak ada yang bisa mengantirkannya pulang Suam terpaksa harus ke halte Tapi bisnya atau kunjung datang Banyak orang lagi di halte Harus ke diri taksi saja Tiba-tiba dia punya ide Dia langsung menelpon Ruth dan dengan lantang menyapa Halo suamiku Ruth tiba di halte itu terlama kemudian Dan suam dengan sengaja memaksanya turun dulu Dan begitu Ruth menurutinya Suam langsung memamerkan cincin kawan mereka Dengan bangga memperkenalkan suaminya pada semua orang asing di sana Ruth jadi malu dan baru-baru memaksa suam masuk mobil Kenapa kau malu sayang? Dia memang sangat pemalu Semua orang sontak berteput tangan untuk mereka Bahkan mendoakan mereka langgeng Menurut penasaran suam sebenarnya mau kemana sampai menelponnya Tidak kemana-mana aku mau pulang Apakah sering menyeru seseorang untuk menjemputmu begini? Tidak pernah Kau orang pertama Kenapa kau cemburu? Kau pikir kau sering memanggil Kun Ai untuk menjemputmu Aku tidak pernah melakukan itu sebelumnya Aku tidak punya kebiasaan untuk memanggil suami orang lain Kau suamiku sendiri Jadi tidak apa-apa Cuma tiga bulan Kun Pan Raya Yang artinya istri Manfaatkan aku sepenuhnya Jangan khawatir Kun Sami Artinya pak suami Selama tiga bulan ini aku akan memanfaatkanmu sampai kau gila Mereka santai saja bercanda dan saling menggoda Sampai Ruth tidak konsil lihat jalan Sehingga mereka hampir saja tertabu Truk yang mendadak muncul menyelip mereka Sama persis seperti kecelakaannya dulu Untung saja Ruth mengerem tepat waktu Tapi tapi lah kejadian barusan membuatnya gemetaran dan trauma Dia jadi pendiam sampai mereka pulang Dia bahkan mengabaikan sapaan Terak Dan langsung masuk ke kamar mandi untuk menenangkan dirinya Terak bingung ada apa dengan Ruth Sum juga tidak tahu Dia baik-baik saja sampai saat Ruth itu menyelip mereka Ah Terak akhirnya mengerti Setelah dia kembali ke ruang kerja Tak lama kemudian dia mendapati Sum sedang menata ponselnya Bel Sum cemas apa Ruth baik-baik saja Ruth menghiakannya lalu cepat-cepat ganti topik mengajaknya makan Di sisi lain yang baru selesai masak Saat tiba-tiba saja Pahad pulang dalam keadaan babak belur Dengan banyak luka dan darah di mana-mana Neung sontak menutup matanya Dan menjerit ketakutan mengira dia hantu Tapi alih-alih merasakan dan mengeluh sakit Pahad tampak benar-benar seperti zombie yang berjalan Mendekati Neung dengan muka serem Yang jelas saja membuat Neung kejeritan makin heboh Pahad sampai harus berteriak untuk menenangkannya Dan baru saat itulah Neung Akhirnya membuka matanya dan langsung cemas bukan main melihat kondisi padut Bagaimana bisa terluka separa ini Ayo ke rumah sakit sekarang juga Tapi padut malah santai-santai saja dan menolak pergi Dia bahkan mengklaim ini masih termasuk normal Dia mau mandi sekarang Neung pulang saja Tapi saat padut selesai mandi tak lama kemudian Dia malah mendapatkan Neung masih di sana Sudah bersiap dengan kotak P3 untuk mengobatinya Padut menolak dan bersikeras menyeru Neung pulang Tapi Neung tak mau dengar dan langsung menyeret pada duduk dan mulai mengobati bagian punggungnya Kamu mau kemana? Tanya padut Makan bersama lelaki yang dipilih ibuku Jawab Neung Dek! Seketak itu pula padut merasa jantungnya tak enak Mulai suka ya Dia bahkan mendedek emosi kenapa Neung harus pergi Apa Neung tidak takut Neung bingung Tidak lah Ngapain juga takut Dia sudah tak punya hati lagi pada siapapun Siapa disini yang zombie? Sinis padat Kalau begitu Jika besok aku terluka Kau harus membersihkan luku aku juga Neung santak saja mendekatkan wajahnya Tepat saat padat menolak Sehingga mereka hampir saja bersentuhan Neung santak menjauh dengan canggung Dan padat diam-diam tersenyum bahagia Di tempat lain Berusaha menghibur Ruth Suam datang membawakan kopi Dan dengan bercanda menawarkan kopi atau dirinya Tapi dirinya gak gratis loh Wajib bayar tergantung bagian mana yang Ruth sentuh Kopi saja cukup Terima kasih Ucap Ruth Tapi saat dia mulai minum kopinya Dia malah melihat suam menetapnya terus sambil senyum Tadi waktu makan juga suam menetapnya Sekarang suam menetapnya lagi Apa suam mau melakukan itu bersamanya Boleh juga Aku tidak keberatan Dan itu sukses membuat Ruth tersenyum Suam senang melihatnya Apa dia sudah baikkan sekarang Suam penasaran Kenapa Ruth ingin menikah cuma 3 bulan Tapi Ruth menolak menjawab Dan mengingatkan akan salah satu syarat Dalam kontrak mereka Yaitu suam dilarang bertanya Ayo wakun Kita kan sudah dekat Tolong beritahu aku Melesuam Ruth akhirnya lulu juga Dan mengaku bahwa dia ada kerjaan penting Selama 3 bulan ini Dan dia harus menyelesaikannya Secepat mungkin Suam bertanya-tanya Apakah itu tentang Kasus penangkapan si Yaha Kenapa? Karena si Yaha adalah orang yang sudah lama Diinjar oleh pihak berwenang Sejak pamannya masih bekerja jadi polisi Kamu ingin melanjutkan mimpi pamanmu Tidak juga Aku menjadi polisi Karena kemauan pamanku Jika aku bisa menangkap penjahat yang ingin ditangkap pamanku Mungkin aku bisa membayar sebagian hutang budiku pada pamanku Lalu apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Ruth hara-harun mendengar pertanyaan sederhana anak itu Sejak kedua orang tuanya meninggal dunia Tak pernah ada seorang pun bertanya dia ingin menjadi apa Tiba-tiba dia mengambil tangan suam Lalu membawanya turun Tak peduli biarpun suam mengancam akan memungut biaya Seperti biasanya dia mengajak suam makan es krim tengah malam Ruth mengaku bahwa mandi yang ibunya suka makan es krim Suam dengan hati-hati bertanya Apakah kedua orang tua Ruth meninggal karena kecelakaan mobil Ruth membenarkannya Karena itulah Ruth tidak suka suara rem yang keras Tapi Ruth masih saja belum percaya Kalau suam bisa melihat hantu Suam meyakinkan kalau dia benar-benar bisa melihatnya Ruth tidak percaya karena dia tidak bisa melihat Ruth mengaku bahwa dia ada di dalam mobil itu Saat ayah dan ibunya kecelakaan Apa yang dilihat bukan roh melainkan hal yang nyata Jika roh itu benar-benar ada Mereka pasti akan tahu kalau aku tidak ingin mereka pergi Roh ayah dan ibuku mereka mungkin tidak akan kejam padaku Ya kan? Berusaha menghiburnya Suam langsung pindah duduk di sampingnya Lalu menawarkan baunya untuk Ruth Ruth gelik menolaknya Buat apa dia tidak kenapa-kenapa kok Tapi suam bersikiras memaksanya menyadarkan kepala di baunya Kadang kau juga bisa menjadi lemah Aku janji tidak akan memberitahunya pada orang lain Aku juga tidak akan menagi uang Ruth akhirnya nurut juga Dan langsung menyadarkan kepalanya di bahu suam Dan itu berhasil membuatnya kembali tersenyum Bagaimana? Rasanya nyaman kan? Tanya suam Apa kau tahu sejak aku lahir Aku tidak pernah bersanda di bahu orang lain Ternyata sehangat ini Terima kasih suam Tidak masalah kan aku sudah bilang Selama 3 bulan ini aku akan membuatmu tidak akan menceraikanku Ruth tersenyum mendengarnya Bertahanlah suam Jika kau ingin bertahan Bertahanlah Kau serius? Tanya suam Ruth membuka matanya saat itu Dan mendapati wajah suam sangat dekat dengannya Ruth seketika terbawa perasaan Dan langsung mendekat Apakah mereka akan berciuman? Tunggu di episode selanjutnya ya Bye-bye